Hey guys, gak terasa nih sebentar lagi kita akan melewati momen natal dan tahun baru Di video hari ini aku akan bikin Christmas look sesimpel dan senatural mungkin So if you want to know how I create this look, keep on watching Karena sekarang lagi musim dingin, bibir aku jadi lebih kering nih guys Jadi aku akan ngelembapin bibir aku dengan luka spapal Nah tadi aku sudah ngelembapin bibir nih Sekarang aku akan ngelembapin wajah aku dengan RNA power dari SK2 ini Selain itu, RNA power ini bagus juga loh untuk membantu menyambarkan garis-garis halus Dan tekstur kulit tidak merata di wajah kita Sehingga kulit wajah kita itu tampak lebih awet muda Dan gunakan RNA power ini di seluruh wajah kalian Next, aku akan pakai setting spray dari Make Up For Ever sebagai primer aku Cukup di spray di seluruh wajah dan ini bikin ngehydrating banget Karena formulainya cair, jadi ini gampang banget nyerap ke kulit aku Karena wajah aku itu banyak banget bekas jerawat kemerahan guys Jadi aku akan cancel menggunakan korektor warna hijau dari Morphe Corrector & Concealer Palette Ini membantu banget untuk warna base wajah kita terlihat lebih merata Oh iya, pakainya sedikit-sedikit aja ya guys Karena ini bisa bikin kulit jadi lebih kering loh Supaya hasil correcting tadi lebih merata Aku akan timpa dengan concealer dari Maybelline Fit Me yang Shade Light This is my favorite concealer Walaupun kecil mungil dan packaging concealer ini mungkin kelihatan biasa aja ya guys Tapi karena teksturnya creamy banget Jadi ini gampang banget di blend Dan formulanya high coverage Jadi oke banget buat nutupin dosa-dosa di wajah Dan biasanya aku pakai juga sebagai base highlighter aku loh Recommend banget deh pokoknya buat kalian cobain Selanjutnya aku akan pakai Emina Cushion Bare With Me Dan aku pakai shade nomor 2 yang natural Menurut aku formula dari Cushion Emina ini ringan dan dia medium coverage Aku juga suka loh bawa Cushion ini kalau lagi jalan-jalan and traveling Karena bentuknya itu compact jadi gampang banget buat touch up dimanapun So buat kalian yang penasaran dengan produk ini Kalian bisa klik link di atas aku untuk lihat detail review dari aku Tentang mineral cushion dari Emina ini Keluar tanpa gambar alis? No banget Jadi aku akan pakai Fashion Brow Ultra Fluffy dari Maybelline Dan aku pakai yang shade brown Ini termasuk My Favorite Eyebrow Karena bentuknya agak triangle dan teksturnya creamy banget Jadi gampang buat ngisi alis aku yang bolong-bolong seperti ini Nah seperti biasa aku akan gambar bingkai alis aku dulu Terus aku akan ngisi alis aku yang bolong-bolong ini dari bagian luar ke bagian dalam Nah begitu juga di bagian alis yang sebelahku Bentuk alis gak mesti harus sama persis Yang penting kelihatan natural sesuai bentuk alis kita ya guys Nah buat kalian nih yang udah temenin dengan aku di instagram Pastinya kalian tau kalau baru-baru ini aku dikirimin cream blushnya Javra Dan aku suka sama warna peachy nya ala-ala Korea gitu loh guys Terus tekstur untuk si cream blushnya Javra ini creamy banget Waktu aku pakai beauty blender beberapa kali tap di wajah itu langsung kelihatan warna peachy nya Sekarang waktunya untuk nge-shade semua bestari dengan loose finishing powder dari Maybelline Fit Me Aku pakai yang shade light dan ini bener-bener sehalus tepung guys Gak bikin makeup kita jadi berat ataupun keki di wajah Biasanya aku aplikasikan loose finishing powder ini di bagian under eye aku Dan juga di bagian t-zone yang sering berminyak Dan juga jangan lupa kalian pakaikan di leher supaya gak berbeda warnanya dengan wajah kita Supaya hasil eyeshadow aku lebih pigmented Aku akan pakai eye base dari Catrice Dan aku baru aja menyadari begitu pentingnya loh guys Menggunakan eye base sebelum memakai eyeshadow Supaya hasil dari eyeshadow kita itu lebih pigmented dan long lasting This is my first time aku nyobain eyeshadow palette dari Faux Color Dan ini yang tropical vocation Bram Faux Color ini sempat nge-hipy banget Karena selain harganya itu pas di kantong Dan hasil eyeshadow nya lumayan pigmented loh guys Nah untuk warna pertama aku ambil warna magenta Warna itu seperti purple tua Dan aku aplikasikan di eyelid aku Selanjutnya supaya gak ada harsh line nih guys Aku akan pakai warna frost di atas warna magenta tadi Menggunakan blend brush Seperti biasa kalian bisa nge-blend dari bagian luar ke bagian dalam Warna selanjutnya adalah warna camel Jadi camel ini keliatan seperti red wine gitu Aku aplikasikan di bagian outer view aku Supaya mataku terkesan dalam dan berdimensi Dan yang bikin aku penasaran dari Faux Color itu adalah warna shimmer glitternya guys Karena banyak banget loh yang swatches dan hasilnya rata-rata bagus banget Jadi aku ambil warna taro untuk di bagian tengah lid aku Supaya warna eyeshadow aku keliatan lebih bergradasi Untuk eyeshadow under eye aku aku ambil warna camel untuk outer view under eye aku Lanjut dengan warna frost dicampur sedikit magenta untuk di bagian tengah hingga ujung under eye aku Aku juga ambil warna frost tadi untuk shading hidung aku Sedikit di bawah bibir Dan juga di bagian dagu aku Selanjutnya aku akan pakai hyper sub liner dari Maybelline Jadi ini bagus banget dari bentuk kuasnya itu tipis Dan dia itu memang bener-bener hasilnya akurat banget kalau untuk bikin wing Nah biasanya aku bikin dulu nih wing di bagian ujung baru aku mulai ngisi dari bagian depan Kalau biasa kan orang sukanya bikin dari dalam ya guys Cuman aku takut berantakan jadi aku bikin dulu si wingnya di belakang Dan untuk formula dari liner ini dia smug proof jadi bisa tahan seharian Next aku akan pakai total temptation mascara dari Maybelline Ini adalah mascara yang baru aja di launching sama Maybelline Dan sebelum aku menggunakan mascara aku akan jepit dulu bulu mata aku Supaya dia lebih lentik waktu dipakai mascara nanti Nah formula dari mascara ini waterproof Jadi kalau kalian ingin beli yang bisa washable kalian bisa beli yang warna pinknya Mascara ini juga bikin bulu mata aku tuh kelihatan lebih bervolum Seperti pakai eyelashes lho Selanjutnya aku akan pakai highlighter dari The Blum Ini highlighter yang udah lama banget sih aku punya Dan aku suka karena highlighter ini kesan warnanya tuh natural Jadi biar wajahku tuh kelihatan glowing gak pakai efek lebay Nah biasanya aku aplikasikan di tulang pipi aku Dahi Di bagian bibir juga Dan di bagian dagu aku sedikit Oh iya guys Akhir-akhir ini aku lagi suka banget nih pakai lip tint Karena lip tint itu selain memberi kesan natural di wajah aku Aku juga suka sama packaging lip tint itu lucu-lucu banget Nah contohnya kayak gini nih Peripera Ink Airy Velvet Aku pilih yang nomor 03 Soul Out Red Soalnya ini kan masih temanya Christmas ya guys Jadi warna merah itu kayak identik banget Nah untuk formula dari Peripera Peripera Ink Airy Velvet Thin ini Dia tuh gampang banget disoaches di bibir guys Dan biasanya cukup dirapikan aja dengan jari Atau kalian juga bisa rapikan dengan concealer ataupun cushion kalian And for the last Jangan lupa pakai setting spray dari Make Up For Ever tadi ya guys Jadi ini bisa nge-keep semua makeup tadi untuk long lasting seharian Ta-daa This is my Christmas makeup look Hope you will enjoy with this video Don't forget to like, subscribe my channel and turn on the notification Once again, Merry Christmas and Happy New Year See you next video Bye Bye Mwah 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 Mwah